Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar sahabat studio unboxing dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Oke di video kali ini aku akan coba menjawab lagi pertanyaan dari kakak Endahkomalasari4097 ya Oke pertanyaannya adalah Kalau mukaku jadi panas kalau pakai krim siangnya itu gimana? Aduh gimana ya kak? Panasnya itu gimana ya? Soalnya baru kali ini ya Saya dengar atau saya dapat chat Kalau memakai krim siangnya temulawak the face itu bisa menimbulkan rasa panas ya Kemungkinan itu adalah efek dari kulit kakak yang sensitif ya kak Endah Karena temulawak the face ini sebenarnya tidak pernah menimbulkan rasa panas atau merah di wajah ya Kecuali kalau kakak pergi berkeluaran di luar rumah tidak memakai sunscreen ya Itu dia kalau kakak tidak memakai sunscreen bisa menimbulkan efek panas di wajah ya kak Karena temulawak the face ini belum dilengkapi dengan SPF 30 atau sunscreen yang bisa menjamin kulit kakak di luar atau terpapar sinar matahari ya kak Endah Dan sebelumnya aku ingin tahu ya kak Endah kakak itu pakai krim apa ya sebelumnya Sebelum menggunakan temulawak the face Kemungkinan juga itu efek dari jika kakak pernah memakai krim yang bermerkuri ya kak Endah Jadi efeknya bisa menimbulkan panas juga ya kak Endah Selain menimbulkan panas di wajah Jika wajah kita pernah bekas merkuri Itu sangat fatal banget ya Jadi efeknya itu bisa menimbulkan juga jerawat Bintik-bintik Bintik-bintik seperti berontusan gitu di wajah Jadi efek jika wajah kita pernah terkena merkuri itu sangat banyak ya efeknya ya Bisa menimbulkan panas seperti kak Endah kemungkinan Atau seperti yang lainnya muncul berontusan atau jerawat ya Jadi setiap kulit kita itu kan berbeda-beda Jadi saran aku bagi kalian yang pernah memakai krim yang bermerkuri Kalian lanjutin aja ya memakai temulawak the face Mungkin itu efek dari bahan-bahan alami dari temulawak the face Untuk mendeteksi atau menetralisir wajah kalian Sehingga wajah kalian bisa pulih kembali dan normal seperti biasa ya besti Dan jika misalnya kak Endah merasa makin memakai krim siangnya the face ini semakin parah Dan menimbulkan merah yang berkepanjangan Kakak bisa hentikan saja ya kak memakai temulawak the face Mungkin temulawak the face ini tidak cocok di kulit kakak ya kak Endah Karena kita semua tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk kulit kita ya kan Jadi kak Endah aku saranin jika panasnya itu berkepanjangan silahkan kakak hentikan ya kak Tapi kalau kakak memakai the face ini rasa panasnya semakin berkurang Dan efeknya semakin ada terlihat Kakak silahkan lanjutkan ya kak Endah Oke deh besti semua dan kak Endah Semoga video ini bisa bermanfaat buat kakak dan semuanya ya Bagi kalian yang ingin tahu efek-efek dari pemakaian temulawak the face ya Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya Dan bagi kalian yang punya pertanyaan seputar temulawak the face Kalian bisa smartkan pertanyaan kalian di kolom komentar video ini ya Oke deh besti semua Jangan lupa ya subscribe channel ini Dan jangan lupa di like ya videonya Agar aku lebih semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua Oke deh besti semua Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye